Pemirsa Hasanah, sebagai kiblat kaum muslim, Kaabah benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa. Namun tak sembarang orang bisa memasuki Kaabah. Oleh sebab itu, banyak yang bertanya apa sebenarnya yang ada di dalam Kaabah. Dulu ketika jaman jahiliah sebelum Islam, Kaabah berisi barang-barang istimewa milik kaum Qurais. Berhala-berhala juga ada harta karun yang pernah ditemukan di sumur Zamzam. Semua disimpan di dalam Kaabah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan dulu di dalam Kaabah terdapat lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah masa Islam pada penaklukan kota Makkah atau Fatum Makkah, isi Kaabah dibersihkan. Patung-patung yang tersimpan di dalamnya dihancurkan. Lukisan-lukisan dan semua simbol kesyirikan dijauhkan dari Kaabah. Sejak itu Kaabah bersih dari berbagai simbol yang merusak keyakinan manusia. Lalu apakah bangunan Kaabah yang demikian dasyat daya tariknya bagi manusia kemudian kosong begitu saja? Atau adakah barang-barang istimewa yang tersimpan di dalam Kaabah? Tidak ada apa-apa di dalam Kaabah. Bangunan segi empat ini hanya ruangan kosong, tak ada yang istimewa. Nol, tidak ada apa-apa. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama sebagai titik nol spiritual setelah orang. Artinya, di tempat ini siapapun dia harus menghilangkan atribut yang melekat pada dirinya. Mengosongkan semua sangka sakwa, keraguan, kesombongan, kedengkian, bahkan simbol-simbol kebesaran duniawi, semua harus dinolkan. Bagian dalam Kaabah terdapat tiga pilar dari kayu gaharu terbaik. Ketiga pilar ini berjejar lurus dari utara ke selatan. Pada awal tahun 2000-an, bagian bawah ketiga pilar ini retak, kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Pada masa Nabi SAW, pilar ini belum ada dan baru dipasang seperti ini pada masa halifah Abdullah bin Subaid, cucu dari sahabat Nabi Abu Bakar RA. Meski demikian, ketiganya masih tetap koko hingga saat ini. Selain diberi lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya, lantai Kaabah dibuat dari batu kualang putih. Dinding Kaabah bagian dalam dibalut dengan batu kualang warna-warni. Jika sudah dibersihkan, ruangan dalam ini akan ditutup oleh kiswa atau kain penutup berwarna hijau. Namun ada beberapa barang atau titik-titik di dalam Kaabah yang banyak tidak diketahui orang. Di antaranya, sebuah lemari kecil terbuat dari kayu. Tak terlihat istimewa. Posisinya berada di depan pintu Kaabah. Di dalam lemari ini tersimpan semacam kapur perwangi yang beraroma mawar untuk membalur dinding Kaabah agar tetap wangi. Hal ini juga dilakukan setelah dinding-dinding Kaabah dicuci dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. Sejajar ke atas dengan lemari tergantung alat-alat perwangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Kaabah. Biasanya hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Kaabah. Lampu-lampu kecil tempat pengasapan kayu gaharu dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para halifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang secara Islam untuk Kaabah. Di dalam satu bagian dalam Kaabah terdapat tanda tempat sholat Rasulullah SAW ketika beliau memasuki Kaabah yang mulia. Raja-raja, gubernur-gubernur Makkah Al-Mukaroma atau tamu kerajaan seringkali mendapatkan kehormatan melakukan sholat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Kaabah. Di salah satu dinding Kaabah juga ada pintu dalam. Pintu ini bukanlah pintu utama Kaabah. Intu ini dinamakan pintu taubat. Di dalamnya terdapat tangga menuju ke atap Kaabah. Inilah bagian-bagian dalam Kaabah yang tidak banyak diketahui oleh publik. Namun di bagian lain masih ada bagian dalam Kaabah yang terlihat jelas. Bahkan semua peziarah, jemaah haji dan umroh bisa melihat dan berada di tempat itu. Yaitu tembok ruangan melingkar di samping Kaabah yang disebut dengan Hijri Ismail. Tempat ini diakini sebagai bagian dari dalam Kaabah seperti yang didirikan fondasinya oleh Nabi Ibrahim AS. Tembok melingkar ini disebut dengan tembok Syazarwan. Tembok tambahan pada Kaabah ini dulu dibangun oleh kaum Qurais sebelum Islam. Saat dipugar oleh kaum Qurais mereka termasuk kaum musyrik. Namun mereka tetap sepakat bahwa biaya renovasi Kaabah harus dari uang yang halal. Ternyata setelah dikumpulkan, uang halal yang ada di Makkah tidak cukup untuk membiayai renovasi Kaabah. Maka Kaabah pun kemudian dipangkas sehingga bentuknya seperti yang terlihat sekarang ini. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah membawa salah satu istrinya yang ingin sholat di dalam Kaabah dibawa ke tempat ini. Lalu dikatakan sholat di tempat ini sama dengan sholat di dalam Kaabah. Itu sebabnya Imam Syafi'i dan Maliki melarang orang yang melakukan ibadah tawaf untuk memasuki wilayah Hijir Ismail. Dan harus mengelilingi bagian ini karena masih terhitung bagian dalam Kaabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bangunan pertama di muka bumi, Kaabah sejak ribuan tahun silam hingga kini masih menjadi daya tari tersendiri bagi umat manusia. Berbagai fenomena yang terjadi di balik keberadaan Kaabah selalu menginspirasi umat manusia di muka bumi. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat semakin menguap misteri-misteri di balik kesucian Kaabah. Nah pemirsa, berbagai informasi dan rahasia di balik bangunan suci di muka al-muka rumah ini menjadi sajian kami yang terhimpun dalam berita khasana hari ini. Pemirsa, sejak ribuan tahun silam Kaabah yang merupakan bangunan pertama di muka bumi selalu menyimpan misteri. Sebagai rumah Allah, bangunan persegi empat yang secara arsitektur terbilang biasa saja ini selalu menjadi daya tarik para peziarah dan jemaah haji maupun umroh dari seluruh punculu bumi. Kata Kaabah sebenarnya diambil dari kata Kaabu yang artinya mata kaki atau tempat kaki memputar bergerak untuk berantar. Atau Kaabah yang berarti dua mata kaki, mata bumi, tumbuh bumi atau kutub putaran-putaran bumi. Prof. Hussein Kamel, ahli ilmu ukur bumi di Universitas Riyad, Saudi Arabia menemukan suatu fakta mengebohkan bahwa sebenarnya kota Makkah adalah pusat dari bumi. Ia menarik garis pada peta dan setelah itu mengamati dengan seksama posisi ketujuh benua terhadap Mekah dan jarak masing-masing. Ia memulai untuk menggambar garis-garis sejajar hanya untuk memudahkan proyeksi garis bujur dan garis lintang. Pertanyaan dan kajian ini pada akhirnya sedikit demi sedikit mulai terjawab melalui berbagai penemuan ilmiah. Sesungguhnya, tahapan eksperimen tentang hal ini sudah dipublikasikan pada tahun 1978. Hasil studi ini kemudian diterbitkan pula di berbagai majalah sains di barat. Bersama rekan-rekannya, Dr. Hussein menemukan bahwa ditilik dari sudut geografis atau ilmu bumi dan geologis terbukti bahwa Mekah adalah pusat bumi. Pada tahun 2009, hasil penemuan ilmiah ini kembali dipublikasikan dalam sebuah konferensi ilmiah berkajuk Mekah sebagai pusat bumi. Konferensi yang digelar di Doha, Qatar memperkuat hasil penemuan bahwa Mekah adalah pusat bumi. Konferensi ini lalu menelurkan rekomendasi yang berisi ajakan agar rumah Islam mengganti acuan waktu dunia yang selama ini merujuk pada Greenwich menjadi Mekah. Banyak argumen ilmiah membuktikan bahwa wilayah nol gejur sangkar ternyata melalui kota Mekah dan tidak melewati Greenwich di Inggris. Mekah berada di titik rintang yang persis lurus dengan titik magnetik di kutub utara. Kondisi ini tak dimiliki oleh kota-kota lain, bahkan Greenwich yang ditetapkan sebagai meridian nol. Konon Greenwich Mean Time atau GMT dipaksakan pada dunia ketika mayoritas negeri di dunia berada di bawah jajahan di Inggris. Jika penemuan ilmiah bahwa Mekah sebagai pusat bumi diterapkan, mudah bagi setiap orang untuk mengetahui waktu solar. Sekaligus akan mengakhiri kontroversi lama dan dimulai 4 dekadi lalu tentang menunjukkan waktu dunia. Pemirsa, Mekah adalah wilayah yang memiliki gravitasi paling stabil. Tekanan gravitasinya tinggi dan disitulah berpusatnya kebisingan yang membangun yang tidak bisa didengar oleh telinga. Tekanan gravitasi yang tinggi berdampak langsung pada sistem imun tubuh untuk bertindak sebagai pertahanan dari segala serangan penyakit. Gelombang radio tidak bisa mendeteksi posisi kabah, bahkan teknologi satelit pun tidak bisa meneropong apa yang ada di dalam kabah. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa yang ada di dalam kabah karena tekanan gravitasi yang tinggi. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya memiliki konten garam dan aliran anak sumai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah, jika sholat di Majidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa nyaman. Kabah sendiri bukan sekedar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang menakjubkan. Karena di tempat ini pengusatan energi, grasitasi, zona magnetis nol, dan tempat yang paling dirahmati. Maka tidur dengan posisi menghadap kabah, secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai ke tulang belakang dan menghasilkan sel darah. Pergerakan mengelilingi kabah arah lawan jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak menurut lawan jam. Allah SWT telah tentukan hukumnya begitu. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia sesuai berlawanan dengan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi kabah menurut lawan jam berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah orang yang berada di makas selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. Memutar melawan arah jarum jam seperti putaran arah tawaf memang menimbulkan energi luar biasa. Kedahsyatan energi itu bisa kita lihat pada fenomena-fenomena alam yang sering kita lihat. Lihatlah kedahsyatan putaran angin puting beliung atau angin tornado. Energi yang ditimbulkan dari putaran itu sungguh mengerikan. Tak hanya mengangkat sampah-sampah plastik, bahkan mampu memperak-merandakan dan menghancurkan pemukiman penduduk. Jika diperhatikan, pusaran yang menimbulkan suara mengerikan itu arah putarannya melawan arah jarum jam, yakni memutar ke kanan seperti putaran tawaf. Demikian pula dengan pusaran air yang jika terjadi dalam bentuk yang besar akan menyedot apa saja yang ada di sekelilingnya. Bahkan kapal-kapal pun tak sanggup menghindarinya. Energi sedotan yang sangat dahsyat. Pusarannya pun bergerak melawan arah jarum jam atau seperti putaran tawaf. Hal kecil bisa kita lihat sehari-hari seperti tumbuh-tumbuhan yang berambat memutar. Semuanya jika kita perhatikan, dia akan melilit dengan cara memutar ke arah berlawanan jarum jam, atau sama dengan arah putaran tawaf. Begitu dahsyatnya energi yang ditimbulkan. Jika fenomena alam seperti ini bisa kita lihat langsung kedahsyatan energinya, maka apalagi dalam skala yang lebih besar. Lihatlah alam semesta ini. Planet-planet dan bintang-bintang di langit semuanya bergerak. Yang menakjubkan semuanya bergerak memutar melawan arah jarum jam, atau sama dengan putaran tawaf. Jika lebih detail lagi dicermati, maka pergerakan seluruh planet di alam semesta ini bergerak memutar melawan arah jarum jam. Seakan-akan semuanya bergerak tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena pergerakan inilah keseimbangan alam terjadi. Subhanallah, inilah sunatullah, atau ketetapan Allah terhadap alam semesta. Semua berporos pada Ka'bah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.